Yang lebih menariknya lagi, dulu Rasul punya tiga doa Rasul Muhammad berdoa kepada Allah Ya Allah, jangan binasakan umatku dengan banjir seperti engkau membinasakan umatnya Nabi Nuh Maka Allah mengabulkan, enggak Selama kamu ada, umatmu gak akan, bukan selama kamu ada Umatmu gak akan dibinasakan dengan banjir Yang kedua, Ya Allah, jangan binasakan umatku dengan kelaparan Maka Allah bilang, umatmu gak akan binasakan dengan kelaparan Mereka gak akan pernah berkekurangan Yang ketiga, Rasul doa, ini Masya Allah, ini luar biasa, keren banget Rasul berdoa gini Ya Allah, jangan binasakan umatku karena pertikaian diantara mereka Doa ini, tidak dijawab Tidak dijawab Artinya adalah, orang muslim itu dari ribuan tahun yang lalu Sadar dan paham serta tahu Satu-satunya yang bisa membuat mereka hancur adalah pertikaian Adalah rasa tidak suka diantara mereka Pertanyaannya, dari mana rasa tidak suka itu muncul? Satu, prasangka Karena kita gak pernah ngobrol Kita numpuk prasangka Jangankan kita Mas Daniel, aku dan Mas Daniel Mas Daniel sama istri aku yakin juga sama Aku sama istriku juga sama Ketika aku rasa dia berbuat sesuatu nih Dan aku gak ngobrol sama dia Itu numpuk di aku Dan numpuk juga di dia That's good Setan ngasih aku, setan ngasih dia Ngasih aku lagi, ngasih dia Ketika aku ketemu dia Yang muncul marah Kenyataannya begitu Enggak Kamu tuh ya kalau ngomong yang bener Aku tuh suamimu Jangan kasar kayak gitu Dia bilang, aku tuh gak maksud sama sekali Ternyata kita bilang, eh dari tadi kita marah Marah apa ya? Ini marah dalam pikiran kita aja Jadi ada orang marah dalam pikiran Dia membenci orang dalam pikiran dia Karena referensi yang dia coba untuk cari sendiri Bukan ngobrol dengan orang yang lain Ada satu quotes yang sangat bagus Ketakutan adalah hasil daripada ketidaktahuan Jadi begitu kita ilmunya kurang Maka kita pasti takut Contoh, orang yang gak punya ilmu Melihat ranting bergerak jadi bilang setan Dia bilang, hantu Itu kan ya Padahal ranting bergerak Itu kenapa pintu bisa nutup sendiri? Nah itu kan otomatis Dia gak tau Ibarat orang udik Terus tiba-tiba orang kampung Tiba-tiba pergi ke mal Dia bilang ini Ada aja jalan Jalan Ini ada supernatural apa? Sebentar Makanya orang-orang dulu bilang Mereka adalah magician Orang dulu bilang wizard Mereka mengartikan Mereka bukan wizard We are scientist Tapi karena orang gak tau Mereka bilang ini adalah Some kind of Ya Seher Seher dan segala macem Yang sesuatu yang jahat Dan seterusnya Nah maka Ketakutan itu adalah hasil daripada ketidaktahuan Semakin banyak orang belajar Semakin dia akan lebih toleran Terhadap satu dan lain hal Dan dia akan tidak Terlalu mudah untuk takut pada sesuatu Hmm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!